Kembalinya ilmu ulat sutra jilid 4. Tongling mengikuti Wanfei yang murid-murid Tongbun menghindar ke kiri dan ke kanan. Wanfei yang menolong Tongling saja sudah cukup membuat mereka terkejut, perubahan sikap Tongling dianggap wajar-wajar saja. Karena kesabaran Wanfei yanglah membuat sikap mereka kepada Wanfei yang tidak ada perasaan benci. Sebagian malah curiga kalau masalah ini tidak ada hubungan dengannya. Tongling curiga masalah sudah membesar dan dia tidak punya alasan yang tepat dan dia tidak bisa menurunkan gengsinya. Aku tidak mau tahu masalah apapun, kemana kau pergi aku pasti akan ikut apakah kau masih menaruh curiga kepada ku Tongling menggelengkan kepala, kongkongku sudah hilang selama beberapa hari, sulit mendapatkan petunjuk, mana mungkin aku berhenti mencarinya tapi kali ini kita kesana. Aku tahu keadaan sangat berbahaya, tapi aku tidak takut, dan kau tidak perlu menanggung tanggung jawab apapun kepada Wanfei yang ingin mengatakan sesuatu tapi ditelannya kembali. Apapun mengenai Bu Tong Pai, aku tidak akan sembarangan membocorkan rahasia kalian, kau bisa tenang aku tahu kau pasti bisa menjaga rahasia kalau begitu, tunggu apalagi kadang-kadang aku juga seperti itu, walaupun masalahnya tidak penting tapi aku tetap akan menjaga rahasia Tongling. Terima kasih. Kau lakukan pastinya aku tidak akan membicarakannya Tongling adalah gadis yang tidak banyak berpikir, setelah menjawab itu dia baru sadar tapi kata-katanya tidak bisa ditarik kembali. Ya, seperti itulah Wanfei yang sudah melesat seperti anak panah. Wanfei yang, Tongling berusaha mencengkeram, tapi hanya mencengkeram tempat kosong, saat dia akan mengejar, Wanfei yang sudah berlari sejauh 15 tombak. Metu, Tongling tampak berputar, dia ingin melarang murid-murid Tong Bun mengejar Wanfei yang, tapi kata-katanya yang sudah ada di depan mulutnya segera ditelan kembali. Melihat Tongling terdiam, mereka membiarkan Wanfei yang meninggalkan mereka. Wanfei yang dengan cepat sudah berada di atas sebuah batu, setelah menoleh dia kembali berlari. Tongling tidak bergerak, dua orang murid Tong Bun yang berusia separuh baya segera mendekat. Ketua, mereka menunggu petunjuk Anda, apakah murid-murid Tong Bun yang mengawasi Wanfei yang sudah ditarik dia malah balik bertanya. Mereka mengirim kabar melalui burung merpati, pengawasan terhadap Wanfei yang dilanjutkan, tapi jangan sampai mengganggunya, lihat dia akan pergi kemana. Ingat itu perintah Tongling. Murid Tong Bun tidak ingin mengecewakan Tongling, mereka bergiliran mengawasi Wanfei yang. Walaupun Wanfei yang berilmu sangat tinggi, tapi dia bukan orang berpikiran negatif, dia pun tidak bisa menghindar. Dia hanya pura-pura tidak tahu tapi diam-diam berusaha menghindari mereka. Dengan kehebatan ilmu silatnya dia berusaha melepaskan diri dari murid-murid Tong Bun yang mengawasinya sampai terakhir hanya tinggal satu orang yang sanggup membuntutinya. Dia adalah murid Tong Bun. Generasi muda juga mempunyai ilmu meringankan tubuh terbaik, ketua Tong Bun termuda. Tongling tujuh hari sudah berlalu. Siang hari itu. Sinar matahari bersinar menembus sela-sela daun di hutan tapi tetap membuat orang merasa dingin. Pohon besar tumbuh di mana-mana, sebuah jalan kecil berada di sana, katanya itu adalah satu-satunya jalan untuk melewati hutan itu, tapi Tongling tidak menyukai jalan ini juga tidak menyukai suasana di sana, tapi dia tidak ada pilihan. Wan Feiyang pasti akan berjalan melalui jalan kecil itu, dia harus terus mengawasi Wan Feiyang, dia harus berada di depannya. Selama dua hari ini keadaan Tongling seperti itu, berada di depan Wan Feiyang untuk mengawasinya. Jika Wan Feiyang menanyakan jalan kepada pejalan kaki lainnya, dia akan segera bertanya kepada orang yang sama, kemudian melalui jalan pintas menunggu Wan Feiyang di depan. Dia berusaha untuk berhati-hati, dia juga berusaha agar tidak putus kontak dengan murid-murid Tongbun lainnya semua mengandalkan kerja kerasnya seorang diri. Di bawah ada air, saat menginjak air itu, dia seperti masuk ke dalam perangkap, kakinya seperti tidak menginjak bumi. Tongling tidak senang dengan perasaan seperti ini. Di depan sedikit genangan air, di atasnya ada sepotong pohon yang sudah layu. Tongling melihat pohon itu, dia segera dia berlari ke sana. Dia ingin mendarat di atas pohon itu, kemudian dengan bantuan batang pohon yang layu, dia bisa melewati genangan air yang banyak itu, tapi baru saja mendarat di atas batang pohon layu itu, pohonnya malah tenggelam. Ternyata genangan air itu adalah rawa-rawa, Tongling segera terjerumus ke dalam rawa-rawa itu, semakin dia berteriak dan memerontak tubuhnya semakin terhisap ke dalam genangan lumpur. Dia sadar kalau terus memerontak dan merontak, lumpur akan menutupi hingga ke kepalanya, maka dia pun melemaskan tubuhnya walaupun merasa masih terus tenggelam dia pasrah tapi semua itu agak terlambat. Waktu itu ada seekor ular sanca keluar dari balik semak-semak, dan berenang ke arahnya. Anehnya ular itu bisa merayap di atas lumpur itu, ular itu tidak tenggelam malah dengan cepat berusaha mendekatinya. Tongling terkejut, ular besar itu sudah membuka mulutnya yang besar, semakin mendekatinya, tiba-tiba terdengar suara dari atas. Sebuah ranting sepanjang enam sampai tujuh kaki sudah melesat dan masuk ke dalam mulut ular besar itu, membuat ular itu terbang ke atas permukaan air dan terpaku di atas pohon. Ular itu memuntahkan darah, dan terus memberontak, membuat siapapun terkejut. Tongling pun terkejut sorot matanya segera mencari-cari lalu dengan senang berteriak. Wan Feiyang, Wan Feiyang sedang berdiri di sana, dia berteriak, sambut, kemudian dan melempar rotan ke arah Tongling. Setelah rotan berada di tangannya dia ditarik oleh Wan Feiyang, dia bisa terbang ke arah Wan Feiyang. Wan Feiyang mengulurkan tangannya untuk memegang pundak Tongling. Begitu Tongling bisa berdiri tegak, dia segera jatuh ke dalam pelukan Wan Feiyang dan menangis sejadi-jadinya. Dia memang bersifat keras, tapi baru pertama kalinya dia berkelana di dunia persilatan. Di Tongbun dia seperti seorang putri, belum pernah mendapat peristiwa mengejutkan seperti ini, apalagi dia hanya seorang gadis, dia pasti sangat takut kepada ular besar. Wan Feiyang mengerti apa yang ada dalam pikiran Tongling. Tongling tiba-tiba menjatuhkan diri ke dalam pelukannya dan menangis. Wan Feiyang ikut terkejut, dengan terpaksa dia memeluknya supaya Tongling bisa tenang. Lama. Tongling baru berhenti menangis, dia menatap Wan Feiyang, mengapa kau bisa berada di sini? Aku harus melewati jalan ini aku tahu, Tongling seperti baru tersadar. Aku malah baru tahu kau sudah mengejarku sampai kemari aku berjalan di depanmu sebelumnya aku mengira bisa terlepas dari pengawasan kalian. Mana mungkin akan segampang itu apakah kalian masih mencurigai ku? Aku yakin kau bukan orang itu. Kalau tidak, kau tidak akan terus menolongku. Katakan yang baru terucap, Tongling sadar dia sudah salah bicara lagi. Tapi Wan Feiyang seperti tidak mendengar ucapannya, dia hanya menjawab, memang seperti itu seharusnya aku tidak mencurigai mu lagi. Sewaktu orang itu menculik Kong Kong, dia memang tidak melukai orang-orang Tong Bun dan hanya mengatakan akan meminjam Kong Kong tapi tampaknya tidak sama perlakuannya kepada perkumpulan lain. Sudah pasti dia yang melakukannya tetapi kau tidak mirip dengan orang yang kejam dan jahat sebelum mencariku. Seharusnya kalian mencari tahu dulu di daerah Bu Tong San. Kami sudah mencari tahu bahwa kau tidak pernah meninggalkan Bu Tong San. Kau mengobati orang-orang miskin, tapi kami juga berpikir mungkin kau sudah tahu kalau kami akan datang mencarimu. Maka kau bersekongkol dengan orang-orang miskin itu. Kalian benar-benar penuh rasa curiga. Bukankah sekarang kami sudah mempercayai mu kalau begitu? Aku bisa tenang tapi aku masih khawatir. Karena kakekmu, jika tidak terjadi sesuatu padanya aku baru merasa tenang. Jadi, jika terjadi sesuatu percuma kau merasa khawatir juga. Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan mengembalikan kakekmu dengan selamat. Bukankah orang itu mengatakan hanya meminjam? Jika sudah selesai, dia akan mengantarkan kakekmu pulang dengan selamat. Maksudmu, aku harus menunggu di rumah dunia persilatan sangat berbahaya, kata Wan Feiyang. Apalagi di perbatasan suku Biau lebih berbahaya lagi. Apa benar apakah kau tahu kalau aku akan pergi ke perbatasan suku Biau? Wan Feiyang tertawa. Sudah pasti, karena ini adalah satu-satunya jalan menuju ke perbatasan suku Biau. Aku tidak mengerti mengapa semua ini berhubungan dengan perbatasan suku Biau. Apakah Tian Can Xinkem dari Bu Tong Pai berasal dari perbatasan suku Biau? Wan Feiyang tidak menjawab. Tong Ling berkata lagi, kalau benar, semua benar-benar di luar dugaan dia bicara sendiri, ini benar-benar rahasia besar, pantas kau tidak mau menceritakannya, tapi tenanglah, aku tidak akan membocorkan rahasia ini Wan Feiyang tertawa kecut. Aku tahu di perbatasan suku Biau tidak ada pesilat tangguh, kata Tong Ling. Aku juga berpikir demikian Tian Can Xinkem milik Bu Tong Pai sudah ada selama puluhan tahun, aku tidak mengerti. Apakah tidak boleh memberitahu kepada siapapun jika sudah tiba waktunya aku akan memberitahu pada muka setuju untuk tidak membocorkan rahasia bukan tanya Wan Feiyang. Tong Ling mengangguk. Seharusnya memang begitu, rahasia Tong Bun sudah pasti tidak akan kubocorkan kalau kau sudah mengerti itu paling bagus, sekarang aku percaya kepadamu kata Tong Ling, aku tidak akan memaksamu menceritakan rahasia ini. Kalau begitu, kau setuju untuk kembali ke Tong Bun. Kembali ke Tong Bun. Tong Ling berteriak, apapun yang terjadi, kemanapun kau pergi aku harus ikut denganmu perbatasan suku Biau. Aku tahu di sana berbahaya, tapi jika bersamamu, aku tidak akan merasa takut. Aku mempunyai kemampuan mengurus diriku sendiri. Dia melihat rawa-rawa tadi, tadi bisa terjadi seperti itu karena aku tidak mempunyai pengalaman, nanti tidak akan terjadi hal seperti itu lagi, Wan Feiyang tertawa kecut. Apapun yang terjadi nanti, masalah Butong Pai tidak akan kubocorkan, jika aku sudah berjanji, aku akan berusaha untuk menekpatinya, apakah kau percaya, aku tahu kau bukan orang seperti itu, kalau begitu, kau setuju aku ikut denganmu Tong Ling berteriak senang sambil tertawa. Wan Feiyang merasa kepalanya hampir terbelah menjadi dua. Gadis yang ada di depan matanya tidak berbedanya dengan dia saat baru berkelana di dunia persilatan. Mungkin gadis ini lebih emosi. Pergi ke perbatasan Biau pasti sangat berbahaya, mengurus dirinya saja sudah sulit, jika Tong Ling berada di sisinya, benar-benar tidak terbayangkan. Lebih baik kau, aku tidak mau kau tinggalkan dia segera merapat ke Wan Feiyang, tapi begitu sadar dia masih berada dalam pelukan Wan Feiyang, dia segera beringsut mundur. Ada apa tanya Wan Feiyang terkejut? Wajah Tong Ling menjadi merah, setelah Wan Feiyang melihat ke arahnya dia baru mengerti, dia mengelihkan topik pembicaraan, Aku lupa kalau tubuhmu penuh dengan lumpur, pasti terasa tidak nyaman, Tong Ling menatap Wan Feiyang, wajahnya semakin merah, Wan Feiyang baru melihatnya sebab Tong Ling tadi berada dalam pelukannya sehingga bajunya pun penuh dengan lumpur. Tapi dia pura-pura tidak tahu dan berkata, di sana ada sebuah sungai kecil, kau belum menjawab pertanyaanku, aku sedang berpikir jika sudah selesai, aku akan menjawab pertanyaanmu dengan tenang Tong Ling berendam di dalam air. Dia sangat percaya Wan Feiyang bukan orang yang teori dan praktiknya tidak sama, dia juga percaya walaupun Wan Feiyang tidak setuju tapi jika dia terus merengek, pada akhirnya dia akan membawanya ke perbatasan. Wan Feiyang memang ingin menepati janji, setelah berpikir dia pun menuliskan jawabannya di tanah setelah itu dia pun pergi. Jawabannya berada di atas permukaan tanah, semua ini di luar dugaan Tong Ling, sewaktu dia melihat huruf-huruf yang tertulis di tanah, Wan Feiyang sudah tidak ada di sana. Tong Ling terpaku, tapi dia tetap berusaha mengejar ke dalam hutan, itu pun di luar dugaan Wan Feiyang. Sebagai melihat setelah Tong Ling bersih dari lumpur, dia akan ketakutan dan menangis, dia menduga setelah mengalami kegagalan tidak akan mencoba rintangan berikutnya, dia tidak tabu Tong Ling menangis karena dirinya, hanya ada dirinya dan tidak ada orang yang pantas buat dia mengadu, air matanya belum tentu akan menetes. Kalau Tong Ling tidak begitu keras kepala, dia tidak akan mengejar Wan Feiyang sampai kemari. Jika sudah di sini, mana mungkin setelah mengalami kegagalan akan mundur begitu saja. Setelah masuk hutan, suasana begitu menyeramkan dan gelap, Tong Ling sangat berhati-hati dalam melangkah. Setelah mengalami kegagalan dia mulai mengerti bahwa dia harus berhati-hati dan berwaspada. Setelah melewati hutan dan masuk gunung, terlihat pemandangannya sangat indah, tidak ada yang membuatnya takut. Sepanjang jalan tidak dia bertemu dengan seorang pun. Selama 10 hari lebih Wan Feiyang selalu berburu ayam hutan dan kelinci untuk mengisi perut. Selama perjalanan keadaan yang lebih buruk pun sudah pernah dia alami, dia tidak mempunyai perasaan takut pada kesulitan. Wan Feiyang hanya merasa aneh, mengapa di sini tidak ada seorang pun yang tinggal, karena dia tidak tahu bahwa dia sudah memasuki tempat di mana suku Biau tinggal. Tempat itu adalah tempat terlarang bagi suku Biau, hutan itu adalah hutan pelindung alam. Pesilat tangguh seperti Tong Ling pun hampir terjebak ke dalam lumpur, orang biasa mana mungkin bisa melewati hutan ini? Wan Feiyang lupa kalau dia adalah seorang pesilat tangguh. Tapi dia tetap berhenti di sebuah danau. Danau itu sangat luas, dari ujung ini tidak bisa melihat ke ujung sana, hanya bisa melihat gunung-gunung yang berderet. Hari hampir sore, Wan Feiyang sedang membuat rakit dari batang rotan. Paganya Wan Feiyang telah mendayung rakit untuk menyeberangi danau, sampai keseberang. Air danau tampak jernih, tenang, dan bersih. Rakit meluncur melewat riak danau, sampai-sampai saat mendayung pun terdengar merdu. Semakin mendekati seberang, keadaan di sana semakin aneh. Di depan terdapat jurang, dinding batu menghalangi di tengah-tengah air, seperti sebuah sekat. Di antara sekat itu terdapat sebuah celah, melihat ke dalam celah selain ada air juga terlihat cahaya dari langit, Wan Feiyang tidak sengaja mendayung rakit hingga masuk ke dalam celah. Celah ini sangat besar, dari luar terlihat tidak begitu dalam, tapi setelah masuk baru terasa. Setelah rakit melewati celah itu, pemandangan di depan berbeda sekali dengan di luar. Tempat di sana seperti sebuah gayung, gagang-gayung berupa air terjun. Air bercipratan kecuali itu ada sebuah kolam, airnya tampak bening hingga bisa melihat ke dasar. Sewaktu Wan Feiyang berlatih ilmu silat di Butong San, keadaan di sana hampir sama dengan di sini, hanya saja tempat ini lebih tenang, sampai air terjun pun tidak mengalir sederas di Butong San. Walaupun begitu, dia tetap merasa tempat itu ramah. Kegembiraan hatinya sulit dilukiskan, saat tertawa atau senyumnya baru terlihat dari mulutnya, rakit yang didayungnya tiba-tiba terguling. Ini benar-benar di luar dugaannya, walaupun ilmu silatnya tinggi dan refleksnya cepat, dia tetap terguling dan masuk ke dalam air. Dalam cipratan air, dia seperti melihat seorang gadis telanjang, dia berenang cepat seperti seekor ikan datang ke arahnya, dia juga merasa telah dipeluk oleh gadis itu. Dia seperti terbius, dia mendorong tangannya keluar, tempat di mana dia mendorong terasa empuk dan lembut. Dia sadar benda apa itu maka jantungnya segera berdebar-debar kencang, dengan cepat tangannya ditarik kembali, itulah perasaan yang menerah sebelum dia pingsan. Kemudian jalan darah di beberapa tempat sudah ditotok. Sewaktuan V.I. yang tersadar kembali, dia sudah berada di dalam sebuah gua. Tanpa diragukan lagi gua itu sudah ditata oleh tangan manusia, sangat indah, juga terlihat sedikit bersifat kekanak-kanakan. Seorang gadis duduk di pinggir ranjang. Suasana yang terasa begitu kekanak-kanakan membuat semuanya bertambah lucu. Gadis itu sudah mengenakan baju, tapi Wan V.I. yang masih merasa dia melihat tubuh telanjangnya sebab sebelum pingsan pikirannya berhenti saat dia masih berada di dalam air, sekarang setelah dia tersadar kembali, baru merasa kalau dia sedang berbaring di atas sebuah ranjang batu, kaki dan tangannya diikat dengan tali. Tubuhnya digerakan, dia ingin berdiri, tapi melihat tali yang menyambung dengan ranjang batu itu menempel ke dalam tanah. Walaupun tenaganya besar, sulit untuk menggesernya. Karena tidak bisa bangun, maka Wan V.I. yang melihat keadaan di sekelilingnya, kemudian dia menarik nafas panjang. Kau sudah sadar tanya gadis itu. Dia berbaju suku Biau tapi berbahasa Han dengan sangat lancar, hal ini membuat Wan V.I. yang merasa aneh dan bertanya, apakah kau suku Han gadis itu menggelengkan kepala? Dia balik bertanya, apakah aku mirip orang suku Han kau menguasai bahasa Han dengan baik gadis itu terlihat benar-benar senang. Untung kau menguasai bahasa Han, kalau tidak, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang kata Wan V.I yang. Aku tidak akan melukaimu tapi kau, namaku P.I. P.I., namaku tidak begitu indah tapi aku menyukainya. Aku juga suka Wan V.I yang memang merasa nama itu bagus. P.I. P.I. tertawa, aku tahu kau pasti menyukainya, kalau tidak, kau tidak akan datang kemari. Ini yang disebut jodoh yang sering dikatakan kalian suku Han, oh siapa namamu tanya P.I. P.I. Wan V.I yang waktu Wan, Awan, sedang V.I yang, bukankah udara yang bagus, artinya waktu Awan sedang terbang. Kata-kata seperti ini baru pertama kali Wan V.I yang mendengar, tapi mengingat pengalamannya yang menyedihkan, dia hanya tertawa kecut. P.I. P.I. merasa aneh, apakah aku sudah salah berbicara hingga membuatmu marah Wan V.I yang menggelengkan kepala, Tempat apa ini tempat di mana aku tinggal, oh 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 oh, apakah kau tahu mengapa aku membawamu kemari? Mengapa Wan V.I yang balik bertanya? Apakah kau tidak tahu adat istiadat suku Biau? Aku baru pertama kali datang ke wilayah suku Biau, aku tidak tahu dengan jelas, apakah aku sudah berbuat kesalahan? Apakah kau sama sekali tidak tahu jika Nona ingin menyampaikan sesuatu? Katakan saja menurut aturan suku Biau bila seorang gadis telanjang sudah dilihat oleh lelaki dan dia menyukai orang itu Maka orang itu harus menikah dengannya Wan V.I yang terpaku, P.I. P.I. menatapnya dan berkata lagi, Aku memang tidak pernah melihatmu, tapi hingga saat ini aku tidak memencimu, berarti aku menyukaimu Wan V.I yang ingin membela diri, tapi tidak tahu harus bagaimana membela diri Kau juga pasti menyukaiku bukan tanya P.I. P.I. Wan V.I yang tertawa kecut Itu sudah pasti, kita baru bertemu untuk pertama kalinya, walaupun kau menyukaiku belum tentu sudah mencapai pada tahap ingin memperistriku kata P.I. P.I. Nona adalah gadis yang sangat pengertian kata Wan V.I yang Kalau kau tidak ingin menikahi denganku, dipaksa pun tidak akan ada artinya tapi kalau kau tidak mau menikahiku, aku akan mati apakah ini aturan suku Biau? P.I. P.I. mengangguk, seorang gadis jika tubuhnya sudah dilihat oleh orang yang dia sukai, tapi dia tidak bisa menikah dengan orang yang dia sukai, selain mati apa yang bisa dia lakukan Wan V.I yang tidak bisa menjawab Dia mengerti saat rakit memasuki kolam itu, dia memang tidak melihat P.I. P.I., tapi P.I. P.I. sudah melihatnya, dia mengira Wan V.I yang juga sudah melihatnya, maka terjadilah kesalahpahaman seperti ini Tapi walau bagaimanapun dia sudah melihat tubuh P.I. 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 dan kalau hanya dengan alasan ini akan membuat gadis itu mati, mana dia tega melakukannya Dia jadi bingung, sebelumnya dia mengira Tong Ling saja sudah cukup sulit, sekarang ditambah yang satu ini, tampaknya dia lebih sulit diurus lagi Tong Ling hanya berbelit-belit dan sukar di nasih hati, sedangkan P.I. P.I. menyangkut masalah hidup dan mati Apakah semua gadis di dunia ini sulit diatur? Wan V.I yang hanya bisa tertawa kecut P.I. P.I. menatapnya dan berkata Aku mengerti kalau perasaan harus dibina, aku bisa menunggu Wan V.I yang menghembuskan nafas Kalau kau sadar dan langsung marah-marah kepadaku, berarti kau tidak menyukaiku, tapi kau tidak melakukannya, berarti kau tidak membenciku Setelah lewat beberapa hari kau pasti akan menyukaiku dan akan menikahiku Setelah lewat beberapa hari, tiba-tiba P.I. P.I. berteriak, masih ada satu care lagi Oh ya Wan V.I yang melihat P.I. P.I., dia tidak merasa P.I. P.I. mempunyai care yang lebih baik P.I. P.I. segera berjalan mendekati meja batu dan mengambil benda seperti kulit kerang Setelah itu dia kembali ke sisi ranjang segera meniup benda itu Suara yang keluar sangat indah tapi juga aneh Setelah Wan V.I yang mendengarnya, hatinya merasa nyaman Apapun yang dilihatnya sepertinya berubah menjadi indah, apalagi perasaannya kepada P.I. P.I., tidak perlu diucapkan lagi P.I. P.I. menatap Wan V.I yang, dia menyiup kulit kerang itu dengan penuh konsentrasi Di metu Wan V.I yang, P.I. P.I. pelan-pelan berubah menjadi seperti Dewi Hayangan Tentu saja Wan V.I yang belum pernah melihat Dewi, tapi di matanya, P.I. P.I. seperti sedang menari di atas langit, seperti seorang Dewi Tidak lama kemudian tiba-tiba ada suatu perasaan merayap ke tangannya Begitu dilihat dia menghembuskan nafas dingin, sebab di tangannya banyak ulat-ulat yang berkilauan sedang merayap ke bagian atas tubuhnya Seekor demi seekor menempe menjadi satu, menjadi benda aneh yang berkilau, seperti benda cair yang sedang bergerak Wan V.I yang melihat lagi Benda-benda itu sedang datang dari segala penjuru dengan cepat menutupi bagian bawah tubuhnya Apa ini Wan V.I yang berteriak? P.I. P.I. seperti mabuk terus menyiup benda seperti kulit kerang itu Teriakan Wan V.I yang telah membuatnya tersadar kembali dan pelan-pelan meletakkan kulit kerang itu ke atas meja Benda-benda yang merayap itu adalah ulat sutra emas Bersamaan waktu ulat sutra emas itu pun berhenti merayap Ulat sutra emas Wan V.I yang segera ingat pada Tian Can Xin Kang P.I. P.I. menjelaskan bahwa itu adalah salah satu ku Ku, hati Wan V.I yang terasa dingin, kau bisa memakai ku, ilmu guna-guna P.I. P.I. seperti tidak merasa bersalah dan menjawab Suhu mengajariku banyak hal, tapi kali ini untuk pertama kalinya aku menggunakanku Aku yakin tidak salah menggunakannya Mengapa kau menggunakanku kepada ku ketika Suhu mengajariku menggunakan ulat sutra emas Beliau pernah mengatakan Kim Kang ku bisa membuat laki-laki yang ku sukayakan setia selamanya dan terus berada di sisiku Dia tidak akan berpaling kepada orang lain Kata P.I. P.I. berkata dengan jujur Sikapnya terlihat manja Sepertinya tidak ada perasaan jahat sedikit pun Wan V.I yang menarik nafas Memelihara guna-guna Berlatih ilmu guna-guna Itu pendapat masing-masing Aku tidak berani mengatakan kalau itu salah Tapi tujuan menggunakan guna-guna sudah sangat jelas Maksudmu, aku bersalah gurumu tidak pantas mengajari hal seperti itu kepadamu Jawab Puan V.I yang sambil menarik nafas Seorang laki-laki karena takut kepada ku akan menyukaimu Hanya karena dia takut racun Maka pikiran dan gerakan mereka akan dikuasai oleh Kim Kang ku Guna-guna ulat sutra emas Dengan terpaksa mereka akan tunduk kepada kehendakmu Dia akan menjadi seperti mayat hidup Rasa suka dan sayangnya bukan berasal dari lubuk hatinya Kim Kang ku yang kau maksud tadi terlalu menakutkan Kata P.I-P.I menggelengkan kepala Apakah orang yang telah terkena guna-guna Jika meninggalkan tempat ini akan sering kambuh Dan keadaannya sangat teisiksa Tapi dia tidak akan mati Perasaan itu pasti akan membuat siapapun Dengan cepat mengubah keputusan awalnya Kata Wan V.I yang P.I.P.I tidak mengaku juga tidak membantah Dia hanya menjawab Sebenarnya aku juga tidak tahu jelas Tapi Suhu mengatakan seperti itu Kalau orang yang sudah terkena guna-guna Menyukaimu hanya karena pengaruh guna-guna Aku yakin nilainya akan berkurang Aku tidak pernah mendengar orang berkata seperti itu Mungkin orang yang terkena guna-guna Tidak berani bicara terus terang Supaya dia tidak akan mendapat kesulitan Yang tidak diharapkan Kata Wan V.I yang Apa yang harus ku lakukan sekarang? Tanya P.I.P.I Semua berjalan secara alami Jangan dipaksa Jika berjodoh tentunya mereka akan bersatu Apakah jodoh ditentukan oleh langit? Tanya P.I.P.I Wan V.I yang segera teringat pada masa lalunya Dengan terpaksa dia menjawab Manusia tidak bisa melawan kehendak langit Kalau langit sudah menentukan mereka tidak bisa bersatu Pada akhirnya mereka pun akan terpisah Sambil mendengar perkataan Wan V.I yang Terlihat P.I.P.I mengangguk Tiba-tiba dia bertanya Menurutmu, akhirnya kita akan seperti apa? Wan V.I yang tertawa kecut Kalau bisa tahu tentu akan baik Jika aku mempunyai kepandayan seperti ini Walaupun hidupku sangat hambar Aku bisa menghindari banyak masalah Yang memusingkan kepala masa lalu Yang terpikir oleh Wan V.I yang terlalu banyak Sebenarnya rasa pusingnya lebih banyak daripada kesenangan Walaupun dia tidak peduli terhadap hidup dengan senang Tapi banyak kesedihan yang menyakitkan Yang tidak ingin dia temui lagi Tentu saja P.I.P.I tidak merasakan Apa yang Wan V.I yang rasakan Dia juga tidak bisa membaca pikiran dan hati Wan V.I yang Melihat sikap P.I.P.I yang tidak menentu Bisa terlihat akibat yang bisa dia bayangkan adalah hari indah dan baik Wan V.I yang tiba-tiba memperhatikan P.I.P.I Dia terpaku di sana Walaupun penglihatannya bukan penglihatan sangat khusus Begitu melihatnya dia sudah tahu dia ada jenis orang seperti apa Tapi sampai sekarang kesan yang diberikan P.I.P.I adalah dia begitu naif dan bersih Dia tidak ingin menipu P.I.P.I Memang dari awal dia tidak berniat menipu P.I.P.I Yang membuatnya bingung adalah hubungan ini sudah dimulai tentu saja harus diakhiri dengan care yang baik pula Lama P.I.P.I baru membuka suara Kata-katamu memang masuk akal Perasaan harus dibina Mulai sekarang aku akan selalu berada di sampingmu dan tidak akan meninggalkan muan V.I yang tertawa kecut Kata-kata seperti ini belum lama didengar dari mulut Tong Ling Waktu itu dah merasa Tong Ling saja sulit dilayani Tapi jika dibandingkan sekarang dengan P.I.P.I Tong Ling lebih mudah dilayani Karena Tong Ling hanya berniat ikut ke perbatasan suku Biau Sedangkan P.I.P.I ingin menjadi istrinya Setelah berhasil menolong Tong Pek Coan Masalah Tong Ling tentu saja akan ikut beres Tapi masalahnya dengan P.I.P.I entah kapan bisa selesai Gadis suku Biau mudah jatuh cinta Dia sudah sering mendengar tentang hal itu Gadis seperti P.I.P.I harus ada yang bertanggung jawab P.I.P.I mengambil cangkang kulit kerang dan mulai meniup lagi Suara yang keluar kali ini tidak ada bedanya bagi Wan V.I yang dengan suara tadi Perasaan nyaman muncul lagi Tapi Kim Can, ulat sutra emas, malah pelan-pelan mundur dan menghilang karena suara itu Wan V.I yang melihat semua itu, tidak ada perasaan enteng di hatinya berubah semuanya terasa lebih berat Akhirnya P.I.P.I meletakkan benda seperti cangkang kerang itu dan membuka tali yang mengikat Wan V.I yang Tali itu disimpul hidup maka dengan mudah P.I.P.I membuka talinya tapi Wan V.I yang malah merasa kepalanya pusing P.I.P.I memapah Wan V.I yang duduk dan bertanya Apakah perasaanmu tidak nyaman tidak? Aku baik-baik saja, Wan V.I yang memang baik-baik saja Hanya perasaannya waktu itu sangat aneh Dia seperti tidak bertenaga Apakah kau mau makan tawar P.I.P.I? Aku tidak lapar Wan V.I yang melihat sekelilingnya Apakah kau hanya tinggal sendiri di sini orang lain tidak boleh masuk angguk P.I.P.I? Oh Wan V.I yang merasa aneh Ini adalah tempat terlarang bagi suku kami Wan V.I yang berpikir sebentar dan bertanya lagi Kedudukan Nona di suku kalian pasti tidak biasa dengan manja P.I.P.I berkata Coba kau tebak apakah Nona seorang putri Wan V.I yang semelarangan menebak Dari mana kau bisa tahu P.I.P.I berteriak Sebelum masuk kemari aku pernah bertanya dan tahu di sini adalah tempat tinggal Raja Suku Biau P.I.P.I menggelengkan kepala Ayahku tidak tinggal di sini Dia sibuk dan banyak masalah yang harus dibereskan Dia harus terus bersama dengan orang-orangnya Lalu tempat terlarang ini Tempat ini adalah tempat di mana kakeku dan gurunya berlatih silat Aku senang berlatih silat Maka aku tinggal di sini Wan V.I yang membereskan bajunya Kau bisa menotok Kau masih ingat P.I.P.I merasa bersalah Selain hal ini aku tidak tahu harus dengan care apa menahanmu Aku hanya berpikir gurumu tentu bukan berasal dari suku yang sama denganmu Kata Wan V.I yang Dia bukan dari suku Biau juga bukan dari suku Hon Tiba-tiba P.I.P.I bertanya Apakah Seng Cuhai berada di Tionggoan? Mungkin tidak ada di Tionggoan Aku tidak pernah mendengar di Tionggoan ada tempat seperti ini Apakah gurumu dari Seng Cuhai benar? Beliau bernama Set Kau Itu bukan nama orang Hon Wan V.I yang tertawa Caranya mengajar menotok Aku lihat itu bukan care dari perkumpulan di Tionggoan Apakah di Tionggoan banyak perkumpulan silat? Memang banyak Di setiap gunung, di setiap provinsi selalu ada perkumpulan menarik sekali Di perbatasan suku Biau tidak ada yang seperti itu Apa tujuanmu ke perbatasan suku Biau? Apa untuk melancong untuk mencari seseorang itu? Hal yang mudah Kalau orang itu berada di sini sangat mudah untuk ditemukan Wan V.I yang tidak meragukan kata-kata P.I.P.I Karena ayahnya adalah raja di sini Di bawah perintah ayahnya semua orang suku Biau akan mencari dan menemukan orang itu Siapa yang kau cari? Tanya P.I.P.I Aku sendiri tidak tahu siapa sebenarnya dia Hanya tahu kalau dari sepasang tangannya bisa keluar sesuatu mirip serat sutra Dari ulat sutra dari gendungannya Dikeluarkan sebuah bungkusan dan dibukanya Di dalam bungkusan berisi segumpal serat dari ulat sutra Benda itu diambil dari mayat-mayat orang dunia persilatan yang dibawa ke Butong Pai Begitu P.I.P.I melihat gumplana itu, sikapnya terlihat aneh Dia melihat ke sana kemari, akhirnya dia pun bertanya Kau datang untuk mencari kakakuan V.I yang terpaku Dia benar-benar merasa aneh, bisa tepat dan kebetulan Selain kakakmu apakah ada orang yang menguasai ilmu ini Kemudian dia balik bertanya Ada apa kau mencarinya Pertama, aku harus yakin apakah dia adalah orang yang sedang kucari Kalau bukan, tidak ada masalah apapun dia berada di sini Apakah kau bisa membawaku menemuinya Mengapa tidak tangan P.I.P.I masuk ke dalam genggaman tangan Wan F.I yang Setelah bertemu dengan kakakku lalu bertemu dengan ayahku Masalah kita ini harus diberitahukan kepada mereka Wan F.I yang selain ingin tertawa dia juga merasa bersalah Karena dia sedang memperalat P.I.P.I Akhirnya dia mengambil keputusan Setelah yakin orang itu adalah orang yang dicarinya Dia akan menjelaskan semuanya kepada P.I.P.I Tempat di mana Beng T.I tinggal di daerah ini juga Tidak banyak barang tapi kulit binatang banyak tergantung di dinding gua Gua ini memberi kesan kasar dan terbuka Sampai dia melihat ada laba-laba Semua laba-laba itu bersembunyi di bawah kulit-kulit binatang itu Setiap ekor besarnya sebesar kepalan tangan manusia Wan F.I yang tidak sengaja melihat ke bawah kulit binatang itu Hatinya terus bergetar Dia menyebab kulit binatang itu dan di bawahnya ternyata banyak laba-laba Dia tidak memegang laba-laba itu maka tidak ada reaksi apapun Tapi hatinya terasa dingin P.I.P.I seperti sudah tahu ada laba-laba di sana dan tidak terlihat heran P.I.P.I malah merasa aneh dengan reaksi Wan F.I yang Apa ini tentu saja Wan F.I yang bukan tidak pernah melihat laba-laba Tapi dia tetap bertanya Apakah di Tionggoan tidak ada laba-laba Wan F.I yang terpaku? Bukan tidak ada hanya saja tidak sebesar ini Apakah memang ada laba-laba sebesar ini? P.I.P.I menggelengkan kepala Mereka sengaja dipilih sebagai bibitku Diberi makan Kim Can, ulat sutra emas, dan kaki seribu Maka mereka tumbuh menjadi besar seperti ini Bibitku Wan F.I yang teringat apa yang dikatakan Kou Mbok Apakah kau tahu apa itu bibitku? Aku pernah mendengarnya Apakah kakakmu memelihara guna-guna dan bisa menaruh guna-guna juga? Dia tidak begitu mengerti Laba-laba ini dipelihara oleh suhu Ini benda yang harus dipakai saat sedang berlatih ilmu P.I.P.I seperti tidak tahu ada bahaya Wan F.I yang tidak merasa aneh Dia percaya pada P.I.P.I karena dia masih polos dan tidak berniat jahat Dia juga mengerti P.I.P.I tumbuh di lingkungan seperti ini Maka memelihara guna-guna atau membubuhkan guna-guna adalah hal wajar bukan sesuatu yang jahat Maka dia tidak menyangka bahwa bibit guna-guna itu menakutkan Wan F.I yang melihat sekeliling, di dalam gua itu tidak ada seorang pun Meta P.I.P.I berputar Dia segera berkata, dia tidak ada di sini Pasti ada di sana di mana tanya Wan F.I yang Tempat di mana dia berlatih silat Tapi lebih baik kita tunggu di sini sampai dia pulang Apakah tempat itu sangat jauh? Tidak Hanya saja suhu melarang siapapun masuk ke sana Aku pun dilarang ke sana Apalagi kau Apakah kau bisa mempersilahkan kakakmu keluar untuk bertemu denganku? Mungkin saja bisa Tidak disangka kau juga orang yang tergesa-gesa masalah Kalau bisa lebih cepat dibereskan itu akan lebih baik kau belum memberitahuku apa permasalahannya Sampai waktunya nanti kau akan tahu setelah kata-katanya terucap keluar Wan F.I yang merasa bersalah dan berdosa P.I.P.I tidak memperhatikan sikap Wan F.I yang Dia juga tidak bertanya lebih jauh Dia hanya terus mendekati Wan F.I yang Di dalam hatinya dia sudah menganggap Wan F.I yang adalah suaminya Setelah keluar dari gua di mana Beng Tuh tinggal P.I.P.I segera menuntun Wan F.I yang naik gunung Di luar gunung ada gunung Gunung-gunung di sana berbentuk aneh Disebut indah bisa Disebut misterius pun tidak salah Setelah melewati dua gunung Terlihat ada sebuah danau di antara dua gunung Di depan danau ada sebuah gunung yang tampak ditumpuk oleh papan dari batu Papan batu itu ada yang panjang ada yang pendek Ada yang tebal ada yang tipis Dengan posisi tidak teratur ditumpuk menjadi satu Memberi kesan berbahaya dan misterius Di tengah-tengahnya terdapat pintu Apakah kakakmu berada di sana P.I.P.I mengangguk Dia meloncat ke atas sebuah sampan yang berlabuh di sisi danau Beng Tuh sedang duduk bersilah di dalam gua di atas sebuah batu Tubuhnya penuh dengan benda seperti benang tenun seperti serat sutra laba-laba Dia duduk dengan posisi seperti dalam sebuah kepompong Kali ini bukan benang berwarna abu keputihan tapi hitam keungguan Di depan Beng Tuh, duduklah tongpek Coan seperti sebuah patung batu Kedua matanya terpejam dan dia tidak bergerak Sikapnya tetap terlihat keras Kesedihan dan rasa sakit terlihat dari kerutan di antara kedua alisnya Kulit di seluruh tubuhnya sudah berubah menjadi putih Sepertinya dalam waktu dekat ini Dia sudah banyak menelan rasa sakit Suara gemuruh masih berbunyi di dalam gua Sekali demi sekali bercampur dengan kejahatan Suara itu seperti suara orang melafalkan mantra Laba-laba beroman manusia karena suara itu melalui menangnya merayap ke tubuh Beng Tuh Setiap benang sutra itu dimulai dari tongpek Coan Setiap telai benang sutra itu seperti ditarik keluar dari tubuh tongpek Coan Setelah dilihat dengan teliti Dari telinga dan hidung tongpek Coan terlihat ada laba-laba beroman manusia berbentuk kecil Mereka keluar masuk dari sana Laba-laba beroman manusia itu benar-benar sangat kecil Dengan laba-laba yang merayap ke tubuh Beng Tuh berbeda 2% Tentu saja dengan keluar masuknya laba-laba itu membuat tongpek Coan merasa tidak nyaman Terlihat dari otot wajahnya terus gemetar untuk menahan rasa sakit Dalam desisan suara seperti melafalkan mantra tiba-tiba terdengar dentang lonceng Suara lafalan mantra semakin mengecil Dentang lonceng semakin mendekat Terlihat ada seorang orang tua berambut putih dan panjangnya hingga mencapai tanah memasuki gua Telinganya lebar Di pahanya tergantung penuh lonceng besar dan kecil berwarna besi Ternyata suara mantra itu keluar dari mulutnya Dia berhenti di sisi kolam Suara lafalan mantra pun berhenti Sambil tertawa dia berkata kepada tongpek Coan Hei marga tong Kau masih bisa bertahan berapa lama Akhirnya tongpek Coan membuka matanya Matanya terlihat penuh dengan syaraf merah Dia berteriak Set kau Dengan ilmu guna-guna melukai orang Itu bukan perbuatan seorang laki-laki sejati Bukan tindakan seorang pahlawan Kalau kau dengan baik-baik memberikan tenaga dalammu kepada muridku ini Kau tidak perlu merasa tersiksa seperti ini Kata set kau tertawa Kalian juga sama-sama dari kalangan persilatan Kalian bisa-bisanya menggunakan care seperti ini Tongpek Coan marah Set kau menggelengkan kepala Ilmu wekang muridku harus meminjam tenaga dalam dari para pesilat tangguh baru Ilmunya bisa mencapai puncak Menjadi pesilat nomor satu di dunia ini Hal yang begitu berarti harus kau dukung dengan sepenuh hati ilmu sesat Dari dahi tongpek Coan terlihat keluar keringat besar-besar Kau masih bisa bertahan berapa lama Tongpek Coan terdiam Dia tahu dia tidak akan bisa bertahan lama Laba-laba yang keluar masuk membuat tenaga dalamnya berkumpul tanpa sadar Jika tenaga dalamnya bisa terkumpul Bengtu dengan gampang akan memancing tenaga dalamnya keluar dari tubuhnya Tongpek Coan tahu laba-laba itu adalah salah satu bentuk guna-guna Keluar masuknya laba-laba kecil itu memang membuatnya sulit untuk bertahan Kalau ingin merasa lebih nyaman dia harus menggunakan tenaga dalamnya untuk menahan rasa sakit Jika tenaga dalamnya sudah digunakan sulit ditarik kembali Dia akan dikait dan dikumpulkan seperti benang laba-laba Laba-laba itu sepertinya hanya bertanggung jawab memancing keluar tenaga dalamnya Setelah itu pekerjaan selanjutnya akan diambil alihkan pada laba-laba besar Tongpek Coan punya perasaan seperti itu Sampai-sampai dia berperasaan serat sutra dari laba-laba besar itu Sebenarnya bertujuan memancing tenaga dalamnya keluar ke arah Bengtu Dia tahu sebagaimana berbahayanya tapi dia tidak bisa mencegat Set kau tidak berkata apa-apa Dia mundur seperti setan gentayangan Sewaktu dia mundur suara lafal mantra keluar lagi Keringat Tongpek Coan keluar lebih banyak lagi Laba-laba kecil yang keluar dari mulut Karena lantunan mantra itu bertambah aktif dan gerakan laba-laba besar pun bertambah cepat Suara seperti guntur mulai terdengar di dalam gua itu Akhirnya mereka berhenti di luar gua Sikap pei-pei terlihat selalu santai Tapi begitu mendengar suara seperti guntur itu dia terlihat sangat tegang Suara itu terdengar dari luar gua tidak terlalu besar Tapi tetap saja membuat orang merasa geger Wanfei yang mulai memperhatikan Suara apa itu suhu sedang menaruh serangga Wanfei yang bergetar Apakah serangga itu lebih lihai dari Kim Kancong itu sudah pasti Dari suaranya saja bisa kita bayangkan Apakah dia tahu kalau ada orang mau masuk Wanfei yang menaruh curiga Kau kira beliau meletakkan guna-guna untuk menghadapimu Antara kau dan dia tidak ada perselisihan Dia tidak akan melakukannya Katanya orang yang sangat pandai menaruh guna-guna Jika ada yang mencarinya Dia sudah tahu sebelumnya Kecuali kalau di tubuh orang yang akan datang Sudah ada guna-guna yang pernah dia taruh Maka dia akan tahu Apakah ini pertama kalinya kau datang kemari Betul, ini pertama kalinya aku kemari Sampai sekarang aku tidak tahu Seperti apa wujud gurumu Pei-pei melihat ke dalam gua Hari ini kau tidak akan bisa bertemu dengan mereka Apakah kakakmu juga tidak bisa kutemui Dia sedang berlatih ilmu silat dan tidak bisa dialihkan perhatiannya Suhu tidak suka di saat seperti sekarang ini Ada yang mengganggunya Apakah berlatih ilmu silat Ada hubungannya dengan menaruh guna-guna Pei-pei mengangguk Suhu menaruh guna-guna untuk membantu kokoku berlatih ilmu silat Seperti apa detailnya Aku juga tidak tahu dengan jelas sekali Berlatih ilmu silat butuh berapa lama Tidak tentu Tiga, empat bulan sudah biasa Pei-pei memegang tangan Wan Feiyang Lebih baik kita cari ayah dulu Di sana lebih ramai Dan sehari-hari bisa berlalu dengan cepat Kau senang dengan keramaian Tidak terlalu senang Tapi mungkin karena tinggal di sini terlalu lama Maka aku merasa pergi ke tempat ramai Tidak akan merasa tidak suka Kadang-kadang aku pun seperti itu Angguk Wan Feiyang Dari awal aku sudah tahu Sifat kita memang mirip Kita adalah sepasang kekasih ideal Perkataan ini keluar dari mulutnya Tapi seperti tidak keterlaluan Karena perasaan ini keluar dari hatinya yang terdalam Bagaimana menangani perasaan seperti ini? Wan Feiyang termangu melihat pei-pei Sulit untuk memberi komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!